Mendekati lebaran, antrian panjang kendaraan terjadi di Pelabuhan Merak bahkan mulai dari jalan tog. Banyak penumpang yang harus turun dari mobilnya untuk mencari toilet karena kendaraan yang tidak bergerak. Kemacetan sejak tong tanggerang Merak menuju Pelabuhan Merak terjadi sejak Kamis dini hari. Jumlah pemudik yang akan menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni melalui Pelabuhan Merak meningkat sehingga terjadi kepadatan. Banyak pemudik yang harus turun dari kendaraannya dan berjalan cukup jauh untuk ke toilet. Kamis ini mau ke Padang. Bu, ini terjebak macet di tol Merak dari jam berapa, Bu? Dari jam setengah empat ya. Alhamdulillah karena kita lagi puasa kan, Alhamdulillah orang jasa marga pun layanannya begitu baik. Ini mes, Bu. Dikasih teh botol. Nyari toilet juga susah ya, Bu, ya, tadi. Lumayan lah. Jalan kami. Lumayan olahraga. Berapa kilo, Bu, jalannya, Bu? Berapa kilo, ya? 6 kilo. Sebab, ini bukan adanya nih, Pak. Kalimlah. Kepadatan juga terjadi di dermaga Pelabuhan Merak, baik pengendara motor maupun mobil yang mengantre masuk ke kapal. Tujuh dermaga disiapkan dengan 34 kapal dioperasikan. Tiga. Itu dari arah mana, Pak? Dari Cilegon Barat. Cilegon Barat sampai arah Merak ini, Pak? Ya, betul. Ini sudah bisa jalan atau gimana, Pak? Sikit-sikit ini. Padat merayap ya, Pak? Aduh, padat merayap sekali. Pak, memang volume kendaraan cukup tinggi atau gimana, Pak? Lumayannya barangnya ini. Biasanya nggak enak. Rata-rata yang Bapak temui itu mobil pribadi atau apa? Pribadi banyak. Sementara untuk mengurai kepadatan, Polres Cilegon menerapkan buka tutup jalan dengan jalan cikuasa sebagai kantong parkir sebelum masuk kapal. Menurut polisi, jumlah pemudik melalui Pelabuhan Merak akan meningkat mulai Kamis malam. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, INews melaporkan.